Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita tuh pengen santai-santai aja Pengen kian aja tuh Ini tadi aku udah bikin tuh Banyak banget pertanyaannya Aku tadi bikin question box Terus sekarang kita pengen Dia jawabin pertanyaan teman-teman satu-satu Ini tapi kita iseng aja dan pertanyaan yang kita jawab itu random Dan tadi waktu mintanya Pertanyaan yang belum ada di KNA kita yang sebelum-sebelumnya Satu pertanyaan dari Jule Satu pertanyaan dari Aku gitu guys Udah ngap banget guys Bukannya kita gak mau bikin konten Cuma Jule udah gede ya Udah susah banget Aku udah ngap Susah keluar juga sekarang Nih by the way kita bajuin apa Liat deh Ini kita beli di korea Tapi ini kita KNA Tapi kita mau sambil maskeran Nih maskeran Maskeran terbaru aku beli Iya tuh Pernah tau gak sih ini Diskalet aku beli diskalet Sebenernya masker seperti ini dulu banyak ya Cuma menurut aku ini Paling gak ribet Tau gak? Aku nyobain gara-gara dehun Aku awalnya belinya Bagward Mask Ini untuk jerawatan Aku tuh sering jerawat Jadi aku beli ini Dan ini buat julet Soalnya kulit julet tuh emang Kering banget Kering banget Aku juga gini Ini gini Ini tuh dulu yang Maskeran aku pernah pakai tuh Kita harus kocok sendirikan Ini gak usah Ini gel gitu deh guys Dan dia tuh gak bikin kulit kering Karena dia emang hydrating Ini jadi di dalam langsung bisa pakai Ada 10 nya Cuma Aku pengen pakai ini aja Ini yang move word Saya pilih pertanyaan pertama Iya oke Jadi kita sambil maskeran Sambil aku Jawabin pertanyaan yang pertama Oke Oh ini pertanyaan lucu sayang Dari Putri Dot Underscore Rahmawati Apa cita-cita Kak Jule dan Kak Dehun waktu kecil? Aku dulu Pas kecil Awalnya aku pengen jadi Polisi Begitu-gitu ya Yang keren-keren gitu lah Cita-citanya dulu gitu Terus? Aku gak ngerti tapi Cita-citanya dulu ganti-ganti apa gak? Ganti-ganti sih Tiap tahun ganti-ganti Aku ya Kalo aku Waktu kecil aku jadi dokter Yang Klasik banget gak sih Abis itu pas Pas sudah rada gedean lagi Pas kas 6 SD gitu Aku pengen jadi event organizer gitu Yang I.O gitu Keduanya apa? Keduanya itu aku pengen jadi event organizer kan Tapi gak kesampean Terus Jadinya Aku jadi influencer nih Sombong amat Setiap kali aku buka guest jembok Ada pertanyaan Tips biar glowing apa Kak? Skincare routine nya gimana Kak? Tapi setiap kali aku jamannya sama Aku tuh suka coba-coba produknya Ini juga sama Ini produk terbaru Dari sekalian Aku langsung coba Dan ternyata cocok Aku pake Setiap orang-orang tuh beda ya Kulit tipe kulitnya beda ya Sebelum kita cari Tipe kulit kita gimana Kita gak tau Jadi Skincare penting Cari produk yang cocok buat kalian Juga penting banget Dan kadang orang-orang tanya Kak Karena pake produk yang mahal ya Tapi sebenernya aku gak pake produk yang mahal Yang mahal juga menentu bagus Banyak juga Kita Aku sih Lebih tepatnya aku Mereka mahal ternyata kayak Hmm Lebih Boros Boros tapi gak Ada efeknya gitu Gak efektif gitu Gak dipakenya ini lebih baik aja Gak ada yang kata apa-apa gitu loh Kayak menang nama doang gitu guys Gak gitu Aku serem gak sih? Hihihi Dari Gugiman Gitu guys Jadi aku legendasinya Cari Skincare Penting Tapi harus cari Ya Skincare penting Tapi harus cari produk yang cocok Gitu sih Ada pertanyaan dari Vira Dramawati Gitu bener Mau dipanggil apakah sama dedeknya nih Sama bibinya nanti Mau dipanggilin insyaallah Mama sama Papa Papa Tapi Apa Apa Campur Apa Itu guys Mama Jule Sama Papa Dewun Next Ayang Halo guys Aku tuh udah Udah yang namanya ngep banget Udah Capek ngapa-ngapain tuh capek Ngapa-ngapain tuh Udah mulai Ngep gitu kan Jadi Kalau dirumah juga Sekarang Kalau dulu Waktu masih gadis mah Waktu awal-awal nikah Kemana-mana pake wajib banget Makeupnya gak sih Aku gitu Aku dulu Aku wajib banget Walaupun kemana-mana Kayak aku harus alisan Aku harus makeup gitu duluan Kalau sekarang tuh lebih kayak Yang penting gue Skincare-nya udah Alhamdulillah banget Gitu rasanya Jadi pertanyaannya Cowok Korea itu suka perempuan yang Seperti apa Ini Sama aja ya Cowok Indonesia suka Cewek seperti apa Ya Bervariatif Maksudnya kayak Bergantung dari orang Jadi Ada orang yang Suka Feminine banget Ada yang suka Pake hijab Atau Enggak Orang Korea suka sama Ada yang suka kulitnya putih Ada yang suka kulitnya Rada Coklat Ada yang suka kulitnya Coklat Ada yang suka kulitnya Cesar Katanya gitu Insya Allah normal Insya Allah ya Doain normal Semoga normal Semoga Segala sesuatu yang udah Kita Rencanakan dengan dokter Dan kita konsultasikan Kemarin konsultasinya Dari kandungan Usia kandungan 5 bulan itu Emang Kita udah Eh 6 bulan ya Pas 6 bulan itu Kita udah ngomong ke dokter Dan manya Dok ini bagusnya kita Normal apa cesar ya Ternyata dokter bilang Normal aja Karena Pertama masih muda Kedua juga Enggak ada kondisi Yang mengharuskan Untuk cesar Sayang kalo harus cesar Kata dokter itu kayak gitu Dan Sebenernya Pas ini udah Rada tua Kandungan udah rada tua Ternyata bayinya besar Sekarang ini Usia kandungan aku 7 bulan ya 7 bulan ke 8 Dan itu Ternyata Pas kita cek Kandungan itu Si bayi jadinya itu besar Jadi dari si kakinya Kaki Baby aku Tinggi Jadi usia kakinya itu Lebih Lebih tua 1,5 bulan Jadi tinggi Kalo untuk Ukuran kepalanya itu Lebih besar 1 minggu Terus berat badannya juga Lumayan 2 kg lebihan Gitu lah guys Jadi Untuk ukuran Badan saya aku Aku tuh kan biasanya kecil ya Kecil banget pastinya Itu Bayinya gede sih Kayak gitu Jadi kata dokter Semoga gak harus cesar Gitu kan Karena kita Pokoknya kita Maunya normal Kita punya normal Gitu Tapi Tidak 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 Memaksakan Caranya Oke Jadi intinya kita mau normal Dan Pertanyaan dari aku Dan Suhail PL Dari lahirannya Istri kakak asli orang mana Hei maaf dikit kepo Dari mana ya Dari Sunda ya Sunda tapi Betawi juga sih Tidak Aku dari Bandung Sunda Sunda tapi besarnya di Jakarta kan Aku besar di Jakarta Gitu Jadi orang Sunda bukan orang Korea Bukan orang Cina juga Orang Indonesia Orang Sunda Oke Next Dari aku ya Nama buat Babyshark Nanti nama Korea atau nama Indonesia Iya Bapak yang menjawab coba Kenapa yang kasih nama Jadi Kita maunya Kalau bisa Kalau kita ketemu Nama yang bisa pakai di Indonesia sama Korea kita maunya pakai itu tapi kalau misalnya belum ketemu kita bakalan kasih nama Korea dan nama Indonesia juga soalnya kalau art nama itu di Korea juga artinya penting ya setiap nama itu ada cita-citanya dari doa-doanya dari orangtua jadi karena itu sangat sangat berarti kita nggak bisa pilih nama Indonesia tuang atau nama korea tuang gitu jadi kayaknya dikasih dua-duanya nama korea nama Indonesia nya kayak gitu dan pertanyaan dari saya gimana perasaannya bentar lagi mau jadi ayah sebenarnya belum sangka juga sih dulu juga sama kan cuma kadang aku terharu juga karena udah dapat kadunya dari Allah ya dan kadang aku berasa lebih dewasa padunya aku lebih menjadi lebih gede karena aku tuh ada tanggung jawabnya sama istri doang ya sebenarnya tapi sekarang ada anak juga tuh pasti banyak tanggung jawabnya dari lebih berat tapi bukan maksudnya enggak lahatnya cuma sebagai orangtua sebagai ayah dikit takut-takut juga sih karena aku juga belum pernah menjadi ayah kita dua-duanya jadi ya kayak gitu guys kalau aku juga kan masih umurnya muda banget kayak gitu aku takut nanti sesuai ekspetasi orang-orang dan atau ekspetasi orang tua kita gitu loh sayang kadang kita tuh terlalu banyak ekspetasinya untuk julia juga enggak ada ekspetasinya karena aku yang pilih kamu baik pun buruk pun itu aku yang pilih sampai meninggal aku harus tanggung jawab itu namanya cowok kalau cowok yang benaran untuk aku tuh dia mau ambil kasih tugasnya orang lain bukan kasih tugas ke orang lain doain ya semoga kita bisa jadi orang tua yang baik orang tua yang amanah orang tua yang apa ya kuat dan orang tua yang orang tua yang hebat next sesayang apa sih dehun sama jule oh jadi saya harus yang jawab iya tarik gantian deh aku juga sayang banget sih tapi kalau jule tau kan kalau jule kalau kalau jule udah tau aku tuh bukan tipe orang yang berbuktiin sama kata-katanya aku tuh kalau sayang sama orang aku kasih semuanya ke action kalau dia untuk orangnya action banget jadi ya dia kalau sayang sama orang dia ngebuktiin kayak misalnya aku butuh apa dia tuh langsung seset seset gitu atau aku sakit nih dia langsung ngerawat gitu atau aku cuman bilang aku lapar ini kamu pengen makan apa cariin sampai dia bikin idenya makan apa gitu loh jadi lebih disitu sih ayak aku ini karena memang keluarga aku semua kebanyakannya cowok jadi kebiasaan sama sosok-sosok gitu nah makanya nih buat cewek-cewek jangan kemakan omongan cowok cari cowok itu yang dia kalau dia ngomong dia ngelakuin juga jangan cuman ngomong doang ngengengong gitu jangan ngengengong itu salah satu kenapa aku memilih dia untuk menjadi suamiku karena dia itu tipe orang yang action gitu orangnya tuh bergerak maksudnya kayak dia sayang dia ngebuktiin dia pengen sesuatu dia ngebuktiin dia bisa kayak gitu itu namanya cowok gitu bentar ya ini udah dimana belas kini aku lepas masker dulu ya kita hapus masker dulu ya guys bentar ya ini aku juga udah selesai udah skincare-an juga tuh seger ya maskera tadi maskernya aku pakai itu yang ini yang sekalit iya yang sekalit kebicauan masker ini maskernya enak banget ternyata guys tuh cocok aku dipakai aku cocok tuh liat deh aku juga suka ini enak banget dan ini pokoknya enak maskernya biasanya kalau yang gel gini bisa aku tuh kayak bikin beruntusan aku gitu kalau gel aku kurang cocok tapi ini boleh gue sayang i love ini bakal jadi maskernya yang aku pakai sih dari scarlet thank you ayah yang dibeliin dan aku belinya satunya mungkin sekitar 50 ribu tapi bisa pakai untuk beberapa kali coba coba ini aku liat di shopee berapaan kayaknya oh lagi buy 2 get 3 Scarlet whitening mask be happy and pretty nanti di Descripsi Box kita kasih link aja ya dia free 10'an'nya juga ternyata ada free kayak silicone yang gitu nanti kalo kalian beli ini di shopee aku belinya jadi dia ada kaya paket bundlinya 2 harganya cuma jadi 128 ribu hmm jadi kita tinggalin link aja ya dibawa ya Describe Box kita tinggalin aja jadi satunya harganya 65 ribu sayang oke 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 oke.. Jadi pertanyaannya Ini artinya kamu menjadi mualaf Karena istri kamu Tapi jawabannya enggak ya Kalian cuma bayangin Kalau aku benar-benar enggak ada niatan menjadi mualaf Kenapa ketemu cewek berjilbab Itunya jawabannya salah itu tadi Karena kalau aku benar-benar enggak ada niatan Atau aku enggak mikir Aku bakalan menjadi mualaf apa enggak Itu aku enggak mungkin ketemu Zule Benar kan? Jadi karena dari awal Dia memang niatannya sudah tertarik sama Islam Terus dia juga punya niatan yang baik Emang dari awal pacarannya itu bukan buat pacaran yang enak Sebentar doang Enggak bukan main-mainan Kita dari awal ketemu Ya udah emang pengennya buat nikah Jadi ya udah lu ngomong gue ya Kalau gue tuh pengen nikah Dia juga pengen nikah Jadi tujuannya tuh sama Makanya kenapa kita pacar itu cuma sebentar doang Kita tuh bener-bener kenal cuma sebentar Makanya pas di awal pernikahan Dulu Itu bener-bener Enggak dulu sih Pasti tahu ini juga Maksudnya di awal pernikahan kita itu tuh Bener-bener yang struggle banget Karena masih menyesuaikan kayak Aku satu individu nih Dia individu yang lain gitu Nyatuin dua kepala Jadi satu itu kan gak gampang gitu Jadi sering cekcok Sering berantem Kayak gitu Tapi makin hari makin Ya udah saling ngerti aja Jadi kadang lagi ego-nya yang tinggi Padahal aku yang salah Dia juga yang minta maaf duluan Jadi saling mengerti aja gitu Terus sebaliknya juga gitu Kalau misalnya dehun yang salah sama aku misalnya ya Tapi dehun lagi emosi atau Emang dia lagi ego-nya lagi tinggi Ya udah gak apa Aku minta maaf duluan Emang harus kayak gitu Oke next question ya Oke ini pertanyaan lagi Jul siapa Siapa aja sahabat yang paling deket sampai sekarang? Sebenernya itu juga jarang punya sahabat yang deket banget gitu gak sih Yang temen yang deket banget gitu Soalnya itu orangnya rada kayak Yaudah temenan-temenan Cuman kayak gak mau terlalu deket gitu loh Tapi kalau temen deket banget tuh ada Yang deket banget itu namanya Priscila Kayak itu tuh kebuang banget Dari kecil dulu lah sama dia Nih fotonya tuh dikasihin coba ya Satu dia Nih dia orangnya Next Oh iya pertanyaan lagi dari Leila.hayati Kebiasaan dehun Abis bangun tidur ngapain Tidur lagi Tidur lagi Dia tuh gini Misalnya ntar bangunin aku ya Jam sekian gitu Dibangunin dong nih ya kan Misalnya jam 10 dibangunin Sayang Ayo bangun Assalamualaikum Suamiku Ayo bangunin aku gitu kan Ayo bangun nih sayang Udah jam 10 nih Gitu kan Dia tuh gini 5 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi Tidur Ini harus kalian tau Pas Jule bangun Misalnya aku tuh sebenernya kerjanya sampe malam ya Kan jadi aku kadang tuh tidurnya lambat Kalau Jule bangun nih Dia mulai cium-cium Jadi aku bangun terus bangun terus Misalnya bangunnya jam 10 Dari jam 8 dia cium-cium gitu Aku bangun lagi bangun lagi gitu Ini ada pertanyaan lagi sayang Pokoknya harus jawab Kak Jule suka kipop apa enggak Saya tegaskan Sekali lagi Saya tidak suka kipop Kipop Kidrama pun Saya biasa saja Bukan yang tergila-gila gitu Gak ada Udah pokoknya biasa aja Aku cuma ingin sama Dehun apa Dari Husna Fajari Kak Dehun ada perubahan sifat Atau kebiasaan Setelah Kak Jule hamil enggak Kalau Dehun itu Berubahnya adalah Lebih siaga Jadi dia tuh adalah Suami siaga guys Dia tuh apa ya Kalau Jule apa-apa sedikit Eh UPRS Maunya ini, ini, ini Langsung dituruh istirahat Gak boleh ngapa-ngapain Kayak gitu Biasanya Soalnya juga agak cranky sih Pas hamil tuh emang cranky banget Akan lagi pas awal-awal hamil Itu Dehun juga ikutan turun Sampe berat badannya saya Ngapain ya Karena aku bener-bener Yang gak bisa makan Dan gak bisa minum Langsung muntah gitu Tapi dia selalu ada Dan selalu nemenin Jadi kayak lebih siaga Dan aku lebih Pas hamil ini Lebih ngerasa Wah suami aku cinta banget ya Sama aku Gitu Ternyata dia bener-bener sayang banget ya Sama aku Kayak gitu guys Sayang, aku gimana? Awal-awal niket tuh dia Ketawannya Gak gini sayang Gak gini sayang Gak gini sayang Dan biasa ketawannya Hahaha gini ya Sekarang gitu begun � wil-anoni Karena aku juga ada yang mau Jule juga ada yang mau Tapi Jule gak mau berubah Sama sekali Tapi sekarang udah mulai itu Mulai apa? Mulai mikirin orang lain Baca cara mengelit orang lain Udah Bagus nih Paling parah itu pas bernikap Setiap detik berantem Dia ngomong apa aja tuh Eosi bawa dia Kalau itu gak jelas banget Dia bilangnya Lalu dia salah Aku bilang, kenapa kamu gini gini sih Lalu aku bilang, namanya Cele Namanya Cele Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang maaf ya saya Maaf duluan ya Gak mau disalahin kalau dulu Gitu Mukanya gini Gak gitu ya Udah marahnya sampai sini Ini yang usung Itu jadi biar Huuu Tapi dulu juga Dua-duanya masih egois Dan sekarang kita dua-duanya sudah punya anaknya Mikiranya itu anak duluan Lalu kita berantem Kepule gitu Jadi aku juga lebih sabar Juga lebih mengerti gitu lah Oke udah deh segitu aja video dari kita Semoga menghibur Dan kalau ada salah kata kita mohon maaf Dan buat temen-temen semua Yang sudah selalu support kita Terima kasih banyak buat kalian semua Doain semuanya kita semua sehat Kita semua dikasih rezeki yang Berkah dan melimpah dari Allah SWT Amin Thank you guys See you di next video kita Oke dadah Salamu'atim